Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 yang membahagiakan saudaramu juga sodokah senyum membuat senyum tampilan wajah yang senang nampak kawan-kawan mungkin lagi sedih senyum makanya Pak Ibu sana ngatinya, itulah sodokah jadi lebih luas maksudnya berjalan kalau bahasa Nabi ada duri dijalannya Pak Ibu mahalan jalan orang umum wakisan ketapi atulah bahasa Nabi ada orang yang berguruh di masjid kita satu Ibu mampel membuang kapang-kapangnya memberasian menyapu lantainya, itulah sodokah jadi tidak harus memberikan tapi ada juga bahasa lain bahasa Al-Quran, bahasa Al-Li pun apa ada sodokah itu yang namanya sodokah wajib itulah zakat kalau bahasa saya kenal juga kan ambillah sedekat karena ambil sedekat itu maknanya adalah zakat dari harta mereka itu untuk membersihkan hartanya dan menyucikan hati orang ya nanti memberikan zakat itu mananya zakat yang lain innamas sodokah infak dan sodokah atau harta ya wakkan luar di jana Allah itu itu memberikan keberkahan amanah berkah makna berkah batambah haratu tapi tidak batambah meningkat haratu saja tapi juga bertambah ketenangan batin atau jiwa itu lah berarti kalau bapak makin banyak bahasa dakot tambah rasa kilain murah sekilain dalam bentuk jumlah yang fisik materi yang tak pantin adalah batambah tanang makin banyak sodokah makin sehat badan ya wakak ibu makin banyak ini sodokah cucu makin sanang ya wak ini memang kadang-kadang mamanya maju ya wak makin banyak berkesan makin banyak sodokah lah mulai jarak wak berjaka suami istri di rumah kadang-kadang kalau pengadilan tersebut ketik masalah nah wakak ibu sudah jadinya suami istri di rumah ibu ibu kadang-kadang pakar rumah salah awak bapukul makan gula yang buih telang puasin ibu ibu karena ibu namanya puasa itu tidak berasun atau telang puas amba ibu halnya sedikit tapi karena tidak ada keberkahan bisa pidang itu tambah dia berkata meja atau padahal itu tapi tambah buas sekali karena tidak ada berkata padahal masanya sepetik gitu ya pak kalau sayur asin ya pak awak buku baca 6 bulannya masukan air ke situ tambah airnya hilang asin kalau ambah kurang garam tidak perlu mangi mangi tambah garam mas sanang hati tapi yang itu orang keluarganya yang berkah jadi barakah bertambah tanang hati orang yang memberikan apa sadar sadar ini apa ibu apa merasuk itu apa ibu nah iya itu sama dengan ayat lain ketika bicara syukur Tuhan benar benar mbak sedekah yang banyak yang ikhlas Allah akan la azid dan nabun ditambah hara tutu baca rungu menambahnya selalu tadi ibu yang pertama zia dan malia yang kedua zia dan rufia ditambah bentuk visi hara tutu nah ya pak ibu kalau biasanya ibu mengalir di pasar balabo sehari itu dua ratu ribu mengalir pabukuan ada yang mengalir pabukuan siapa malu malu kalau orang yang bersyukur sanjokok mengalir pabukuan malabok dua ratu ibu karena kita pandai bersyukur sebagai wasisikantun yang dengan ikhlas la azid dan nabun dalam bentuk ziadah malia ditambah kalau kini dua ratu ribu labonya ditambah balabo lima ratu ribu kalau namanya ziadah malia lalu apa lagi ziadah ditambah kita nabati makin infakan makin nabati sebaliknya mudah wala wala inka fardum kalau nyokufur ingat inna azabila syadid sesungguhnya azab ku pedih bahasa Allah mengazab pedih tadi maksudnya yang pertama binuk sanin malia dikurangi harato nyonan ado kalau seandainya mawak baca ditung rumah nyonun tapi dia sudah mulai kufur dikurangi jadi rumah dengan cara yang Allah tentukan kini adonannya dua bisa tinggal atau habis sama sekali rumah salah ladang habis dikurangi itu namanya binuk sanin malia atau apa ibu punya harato ame mas simpan ibu ibu kan banyak menyimpan ame ibu ibu lah galang ya dukuah galang cincin mas simpan tak dimana tapi kalau enggak panik ibu bersyukur Allah ame ada tutup bacarunya murah Allah cukup cabut rasa ingatan ibu enggak tak kanal dimana enggak galang ame simpan enggak enggak kanal itu namanya enggak berkah nah nah lambat yang padahal adalah Allah cabut ketenang batin binuk sanin ruhi makin hari makin panik rasanya makin banyak persoalan kehidupan awa makin banyak pertengkaran makin banyak masalah anak-anak masalah tetangga masalah kantua ini menambahkan ada tidak ada keberkahan nah memberikan hata dia Allah dia pahal nonyo mana gadang barah kalilipe tujuh ratih kalilipe panjang sakete nah ini kayak tadi apa dasarnya al-baqarah ayat 261 nah itu dasarnya betapa besar pahala apa kata Allah perumpamaan orang yang menunaikan hartanya menafkakan 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 hartanya di jalan Allah sama dengan satu bini-bini menumbuhkan tujuh tangkai fi kuli sumbulat timi atau habat cie tumbuh tujuh kembali yang tujuh masing-masing tumbuh cienyo seratus seratus 1x7 7x100 700 murid saya oh iya siapa namanya Gibran ya Gibran ini murid tekondo 1 ya nah ini 700 1x700 itu laganya Pak Halo infak seduka berarti kalau tadi barang masuk kecil yang tadi ibu ini barang masuk kecil yang tadi infaknya aduh sarang dadu ibu barang masuk kecil yang tadi seribu aduh kalau seribu masuk hanya kotak tadi kali 700 barang Pak Lonyo nah seribu kali 700 barang 700 ribu ya Pak ibu nah itu seribu kalau 5 ribu kali 700 barang yang semuanya semang-semang 5 ribu kali 700 barang 3 juta 500 kalau 10 ribu barang 7 juta gadang itu kecil Al-Quran maka juga ragu lah lah banyak dari awal ramadhan barang sedekah berarti 1x700 ayat itu awak motivasi yang suka hitung-hitungan orang pengalih seribu dikaluan kalau putan mengalih barang 5 ribu ya Pak kalau putan balik muda kali sama Allah Allah mengalih 7 rati kali lipe maha ragu jangan tak aduk pedagang yang labiah gadang dari 7 rati kali lipe lalu Allah kunci ayatnya bagi orang yang tidak menghitung-hitung pada itu Allah katakan Allah bisa labiah tinggi dari 7 rati kali lipe lah ibu karena Allah maha luas pintu rasakinya dan Allah maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya inilah ibu nampakkan yang kita malam hari ini tentang infak sedekah menuju keberkahan kita berharap mudah-mudahan semua harta yang Allah ditipkan kepada kita sementara ini mari kita keluarkan kalau sampai zakatnya keluarkan sampai zakatnya dengan disamanya zakat itu kalau belum sampai zakat mari kita perbanyak infak sedekah mudah-mudahan Allah berkah kita yang tinggal Allah tambah dan yang terpenting Allah berikan kenikmatan ketenang batin kepada kita yang memberikan infak sedekah amin ya Allah mudah-mudahan berbanyak maaf atas segala hal yang berkenan kami akhiri subhanahu bihanbika asyadu'an la'ilai lakak sabukawa kebila bila'itafi walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati